Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Jarani Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang caranya kita mengubah Nama dan alamat akun ajang kita ya Jadi disini kita mengubah Nama dan alamat akun ajang kita itu diubah ke Nama dan alamat resmi kita sendiri ya Maksudnya kita sudah mempunyai akun ajang Cuman disini untuk alamatnya itu mungkin ngawur ya Atau mungkin ajang ini kita hasil dari beli Nah jadi disini kita mau mengubah Ke alamat pribadi kita sendiri Ini contohnya seperti ini ya Oke Jadi disini Kita itu mengubah nama Alamat Kita ubah ke Alamat kita sendiri Atau nama identitas KTP kita sendiri ya Untuk langkah-langkahnya Jika kalian Main youtube Dan kalian mempunyai akun ajang Bukan atas nama kalian Atau alamat identitas resmi kalian ya Disini setelah kita mendapatkan estimasi pendapatan 10 dolar Dan sudah mendapatkan Pesan email seperti ini ya Anda harus memverifikasi identitas Anda Nah Meskipun ajang ini Untuk nama dan alamat Bukan resmi milik kita ya Kita bisa mengubah Jadi setelah kita mendapatkan email seperti ini Kalian persiapkan saja Foto KTP kalian Foto depan dan foto belakang Tanpa ada blur ya Atau mungkin kilauan cahaya Jadi untuk namanya Kalian tulis Dan alamannya kalian tulis Di catatan hp kalian dulu Ntar biar enak ya Setelah itu disini Kita bisa klik saja Verifikasi sekarang Lalu disini kita klik saja Mulai verifikasi ya Cuman disini yang dibutuhkan itu Kita pakai saja Kartu tanda pengenal nasional Atau KTP ya Dan jika misal kita cek di akun ajan kita Ntar disini akan ada tulisan Pembayaran dari youtube Anda Ditanggungkan karena ada masalah akun yang harus diperbaiki Jadi disini kita bisa mengubah alamat ini ya Yang di awal alamatnya ini Kita ubah ke alamat kita Atau nama hidangitas kita sendiri Jadi kalian bisa Ubah lewat ajan Atau mungkin di email pesan yang masuk ya Disini kan ada tulisan mulai verifikasi Kalian bisa klik Setelah itu Ntar kita akan dibawa di tampilan seperti ini ya Jadi disini ini Untuk nama resmi Kalian masukkan Nama resmi kalian Nama yang di KTP kalian ya Disini harus sama persis Setelah itu Di kolom sini kan ada tulisan Pilih jenis ID Disini kita pakai saja Kartu tanda pengenal nasional Jadi disini kita tinggal Klik di panah ini Ntar kita pilih yang ini ya Kartu tanda pengenal nasional Dan untuk Fotonya Ini tampilan depan Identitas Dan ini tampilan belakang identitas Jadi disini ini A file Atau foto yang Kita Ambil di KTP kita ya Disini Foto depan KTP Dan disini Foto belakang KTP Setelah itu Klik saja Berikutnya Dan untuk Di tahapan dua ini Masukkan alamat anda Nah disini Kita masukkan Alamat Kita sendiri ya Ingat disini Alamat harus sama Persis dengan KTP kita Di kolom sini Cuman untuk Yang di kotak Bawah ini Jika alamat kita Sudah Pas Kita masukkan Disini Di bagian nomor dua ini Tidak usah diisi Jadi tujuannya Kotak Yang bawah ini Jika alamat kita Disini Tidak muat Baru kita Tambahkan disini Atau mungkin Kalau Alamat kalian Di perumahan Atau gang apa Disini Alamat resminya Disini untuk Gang Atau nomor Rumah kalian Kalian bisa tambahkan disini Lebih detalnya Lalu kalian Sekolah ke atas Disini Untuk kota Provinsi Kode pos Ingat Kalian Harus isi ya Setelah semuanya Diisi Kalian Klik saja Kirim Dan Ntar Akan ada Tulisan Verifikasi Berhasil Anda sudah Siap Periksa Email Yang kami Kirimkan Klik Oke Dan secara otomatis Untuk nama dan alamat Sudah berubah ya Yang tadinya Bukan nama dan alamat kita Disini sudah Kita ubah Cuman untuk info Paca Amerika Serikat Disini belum kita ubah ya Jadi disini kita bisa ubah Jadi disini kita bisa ubah Ke nama dan alamat Kita sendiri Untuk info Paca Amerika Serikat ini Dan Dan kalau kita cek di bagian pembayaran Disini kan ada Pemeriksaan Verifikasi Verifikasi Identitas IDF Nah disini Sudah Selesai Jadi disini Jadi disini Jadi disini Ini Untuk Agen Yang kita ubah Nama dan alamat Itu Kalau Agen kita itu Belum pin ya Cuman untuk Akun Agen Yang sudah Pin ya Disini kita Nggak perlu lagi Ubah nama dan alamat Jadi untuk Akun Agen Yang sudah Pin ini Kita cukup Memasukkan Rekening Jadi kita Nggak usah Ubah untuk Nama dan alamat Pembayarannya ya Kita masukkan Saja Rekeningnya Jadi disini Untuk Agen Yang sudah Pin Meskipun Bukan atas Nama kita Atau mungkin Agen ini Kita hasil Dari beli ya Kita beli Agen yang sudah Pin Kita itu Bisa menambahkan Rekeningnya Itu punya Siapa saja Jadi kita Bisa Mengubah Nama dan alamat Pembayaran Itu Kalau Agen Kita itu Belum pin Kalau yang sudah Pin Kita nggak usah Ubah Saya pribadi Untuk akun Agen Yang sudah Pin itu Jarang mengubah Alamat Karena disini Saya cuma Membutuhkan Agen yang sudah Pin Yang penting Rekeningnya Itu Rekening Saya pribadi Ya Semoga Di Cara Sederhana Ini Bisa Membantu Untuk Teman-teman Intinya Untuk Teman-teman Tetap Semangat Assalamuala 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 Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.